bentar aja bisa sekarang ditambah kalau gak jarang ya jarang itu 250 burung nuri apa ya Nuri kalungu harga gemuk ya sudah dilihat ya siap cukup 450.000 oke agak jarang ini mas ya ini cuma satu ekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen pada hari ini dua soal lagi berada di Pasar Burung Muramuka dan kita persisnya ada di sebelah pelang pintu parkir motor mobil maupun penjalan kaki admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkankan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala rusaknya jadi hari ini kita mau celang review harga burungnya dimana kios ini teman-teman yang terakhir kita review sekitarnya 13-14 hari yang lalu jadi udah cukup lima lama kita lagi sembari jalan aja nanti mau tanya pesan karyawan yang ada di sini temen-temennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos ini dengan biasa karim ya ya bos bener sekali untuk harinya datang berapa aja untuk hari ini kita yang ready baru tadi pagi kita ready more palangka bos oke palangka dari yang betina bondol ada jadi komplit terus sama semua jenis jala jadi full ya full nah ini kirim-kirim mana aja nih kirim-kirim kita bisa kita jabut dapat kita bisa COD oke kalau pulau Jawa Sumatra transfer baru dikirim terus untuk tuker tambah bisa nih tuker tambah bisa sepasal nambahnya cocok aja untuk info ntar malam kita ready kacer buat banyak buat tersebut langsung kita pandangnya ya siap pertama dari sok burung jalak suren anakan mas jalak suren anakan harganya berapa ini harganya 270 sudah mandiri masih ini sebetulnya dipisahin udah bunyi cuma kita nggak ada tempat aja jadi disampaknya jadi disampaknya bisa atau teman-teman mandiri tapi dibantu ngelapin ini besok pagi tambah banyak lagi bos nah sebelahnya untuk jalak putih anakannya berapa nih jalak putih anakan mandiri harganya harganya 350 jadi kalau udah mandiri udah aman ya aman bos selaku orang sibuk ditinggal gitu ya oke nah ini banyak lagi kalau ada jalak putih yang udah dewasa harganya berapa nih harganya 500 ribu bos ini sebetulnya dipisahin udah bunyi cuma kita nggak ada tempat aja jadi disatuin bos berikut mas kita setelah burung jalak kebun ya harganya berapa ya harganya 60 ribu bos contohnya burung ini udah ngepur ya ya terus kebanyakan udah mulai mau tua-tua ya mau dewasa oke maksudnya ada burung dewa apa nih Deo Papua bos diharganya berapa nih Deo Papua harganya 900 ini saat sekarang diperambilkan ini agak jarang ya jarang itu dapur total dapur total ini atas lagi ini ada opier jambul bos berapa nih mas opier jambul kita kasih harga 110 ribu ini sepertinya mungkin masih campur lagi campur agak jantan agak putih mas pokoknya pilihan masih banyak ya pilihan masih banyak bos nah ini apa nih opier paru tebal harganya harganya 80 ribu ini selain pisang ulet udah mau ngepur udah mau ngepur juga karena burung makan segala ya nah mas ulipal Australia gede-gede banget harganya berapa nih alat harganya empat setengah per ekornya tapi kita ada yang agak murah ada satu ekor nih yang ini yang ini yang murahnya berapa nih yang ini yang dep tono ya oke harganya tuh badannya agak kurus dikit kita kasih harga 250 250 utang Australia ya tapi masih mau makan oke karena hanya kurus jadi jual murah ya ya berikut mas ini ada burung nuri apa nih nuri kalungu harganya berapa ini harganya 550 ini udah jenek atau belum loh ini udah datang udah pada jenek bos ini di Pramukapun sekarang lagi agak jarang ya mas ini dibuangnya ada pelatuk apa nih pelatuk bawang bos jantan berapa jantan ini tinggal yang jantan harganya 170 ada betina 1 Oh betina akan kita kasih harga 150 ini selain ulet udah mau lima ketemu udah mau emangkan pobol oke dasak kerennya nih woody woodpecker ya ya woodypecker ya sekarang kekenari apa nih kenari bahan ngoper harganya harganya 120 udah saturan jantan masih campur campur ini kira-kira dari malang bos ini untuk yang warna gelap barganya seratus ribu oke jadi kalau dari malang tiap wasser lebih besar-besar dan hari ini kira lagi lumayan banyak lumayan banyak bos nah ini sebelah untuk paket lokal berapa nih mas harga sepasang tak kasih seratus ribu udah dewasa mas muda udah dewasa bos udah dewasa ini memang kuliahnya udah nggak banyak belum turun banyak ya ianya udah banyak itu banyak lagi ada jarak jantan dewasa jarak jantan dewasa harganya berapa loh harganya 450 ini udah mulai bunyi udah mulai bunyi cuma kita sama seperti jantan putih kita terbatasan kandang jadi dicampur tapi kalau dipisah pasti bunyi bos jantan putih ini apa di jantan putih lokal ya harganya berapa nih harganya 70.000 satu pasang pasang 70.000 ini pilihan udah kemarin terakhir kesini banyak banget ya banyak banget udah tinggal di jantan nah Mas jalaknya berapa nih itu jaharyo harganya jaharyo kita kasih harga 90 per ekor per ekor udah-udah ngepur udah pada ngepur karena burung ini perawatannya cukup gampang ya ini sebulannya burung aspar ya ini ada pentet jawa timur bos di hari ini dengan bondol kok ada wul ini ada yang murus nih nggak tangkapin nih contohnya seperti ini tapi di dalam masih banyak ini harganya berapa nih Mas masih muda tak kasih harga 80.000 ini udah berapa hari nih ini disini ada udah 4 harian itu udah mulai kondisi pentet kita soalnya banyak banget di paling atas Mas ini ada burung mas peran ya berinci kelabu berapa ini udah ngepur harganya harganya 150 ini seburung jahaya atau masih bahan kalau di belakang jahaya kita ngacor enggak bos tapi kalau bunyi semaunya udah makan lah ya jadi bukan bahan ya ini sebenarnya apa nih suadai cdc harganya berapa nih harganya 100 sepi jantan betina jantan cuman bondol udah ngepur peraluf ini ada satu ekor SBC kita ada dua ada dua satu mulusnya ini yang mulus tapi harga sama harga beda yang boleh berapa nih yang berhenti yang ini udah mulai pertama belum sama udah mau ngepur Oke ini sebenarnya siapa nih garut Jakun Garut untuk harganya dua ekor untuk harga harganya 200 ini emang jantan atau masih belum kelihatan jantan 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 ini rilis kriman dari Garut sekarang Mas kita ke stok burung anak kenapa ini ini anak kan cegun di harganya berapa nih cegun nggak kasih harga Rp70.000 udah mandiri atau masih besar udah mandiri bos Oh jadi kalau udah mandiri udah kondisi lah ya itu ada ciblek ini ciblek sawah di harganya berapa nih ciblek sawah kita kasih harga Rp50.000 yang mandiri ke sana ini ya udah mau mandiri ke tempat? udah mandiri bukennya ada dua ciblek sawah ada dua ekor nih oke ini sama ini siap nah ini udah berusia kak gino berapa kak gino udah gaji boh harganya harganya Rp5.500.000 udah jantan 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 stok ada berekor? stok ada satu ekor berikut Mas ini kan biasanya cilang cerita warnanya hijau bos oke ini ada warnanya yang udah abu-abu ini ini harganya berapa nih? ini harganya Rp150.000 jarang bos kayak gini bos oke jadi untuk temen-temen yang lagi nyari burung agak lumayan buat api ari bagus ini buat api ari karena ini bunyi walaupun kutilang bukan kaya kutilang ya? iya ini cuma satu ekor? cuma satu ekor ini sebelah lagi ada burung kacar kacar satu pasang ini satu jantan jantan oh satu jantan betina ini harganya berapa nih sepasang? sepasang 700 dada putih dan hitam dada putih ini udah mulai ngapur atau belum? udah mulai ngapur bos nah ini sebelah lagi itu pernah makan murai apa nih? murai teratau betina bos dihargain diharga Rp4.500.000 ini udah mandiri? mandiri ini juga sama ini salah sebelahnya oke ini hasil ternakan tentunya ya? iya ini atasnya lagi untuk yang? dewasa maksudnya betina siapa? betina siapa? iya harganya berapa nih? harga Rp800.000 hasil ternakan apa hutang? hasil ternakan ini sebelah sama? sama bos jadi masih ada pilihannya ya? iya mas ini robin kira-kira jantan betina ini? robin betina bos harganya Rp900.000 jadi robin betina biasanya dicari buat masterannya? iya buat masteran ini ada dua ekor betina semuanya? betina semuanya bos tinggal yang betina ini dibanyakan lagi Rp1.000 seriguning abu yang dari Jawa ya? berp1.000 yang dari Jawa udah rawatan harganya berapa nih? Rp150.000 ini dalam artian rawatan udah ngapur atau sebenarnya? iya udah ngapur udah agak zinat besok ada berapa ekor? besok itu masih 1 bos udah gak ada pilihan lagi ya? iya mas semurah lagi nih? anis kembang bosku harganya? harganya ini anis kembang mudah-hutan tapi udah rawatan lama untuk harga? harga Rp450.000 berarti ini udah mulai ngapur atau belum? udah mau ngapur oke setok ada berapa ekor nih? setok ada dua ekor ini reviewnya cepet banget kita mas ya? iya mas ini burung kacerm ini atau decu? kacerm ini decu dan ini udah jelas jantan ya? jantan masalah harga sampe berapa nih? harga Rp170.000 udah mulai ngepur? udah mulai ngepur? kita stop banyak kita jadi di burung masih ada ya? di burung masih ada di atas itu masih ada oke jadi masih banyak lah pilihannya? masih banyak pilihannya mulus-mulus ya? mulus-mulus sebenernya karakter burungnya agak lumayan gesit ya? iya karakter burung itu emang begitu agak terlalu tapi burung sehat oke gitu nah ini untuk yang anis macan harganya? anis macan bos anis macan udah ngepur harganya Rp250.000 ini tadinya mudah utar atau gimana mas? mudah utar tapi cangkeng lamanya disini agak jinak bos oke ini burung udah kondisi ya? kondisi banget udah kondisi udah aman ini sebenarnya untuk stok burung pentet ya mas? pentet buahnya banyak banget kita pokoknya ini jadi untung-untung pentet semua bos pengambilan partai lebih murah mas ini di bawahnya pentet ada poxnya mantel nih poxnya mantel? berapa mas? 2,5 udah mulai ngepur? udah mulai ngepur nah untuk yang ini? ini gunting hitam berapa nih mas? itu harganya Rp80 bos udah mulai ngepur? udah mulai ngepur ini sebenarnya sama? sama nanti gila lagi banyak ya? iya cuman kena lampu dia agak kaget ya? iya mas ini sebelah ada burung ke hijab ranting atau selendang biru? selendang biru ya? berapa nih mas? harganya Rp50.000 bos ini udah pernah ngepur? wah itu burung udah sebulan lebih udah aman udah kondisi banget untuk dia hari juga oke ya? iya untuk yang lebih sebelah ini mas ini ada perlakan cucak emas ya? cucak emas bos berapa nih mas? cucak emas kita kasih harga Rp6,5 ini selain pisang udah ngepur atau belum? sama udah ngepur tapi udah mulai bunyi atau belum? kalau bunyi udah bunyi bos udah bunyi jadi tinggal dipantel aja ya? tinggal dipantel aja setok ada berapa ekor? setok ada 3 ekor oke mas ini dibalik bawah ada apa nih? koksek muda ya? koksek muda ya? berapa nih mas? harganya Rp250.000 ini ekornya mulus ya? mulus banget udah ngepur atau belum? udah purtotal bos itu bos ini koksek muda salah satu jenis buril memang saat sekarang pun lagi agak lumayan jarang agak lumayan jarang itu jadi bodol sampai ada ekornya bos udah kondisi banget dong ya? iya paling cocok mas ini ada beranjangan apa ya? beranjangan Jawa Timur dihargai? Rp150.000 bos ini betulnya mungkin masih campur ya? campur bos ada jantan, ada betina ada jantan, ada betina oke dan betina pun lagi lumayan banyak ya? iya berikut mas kita pernah menonton burung cuca hijau burung cuca hijau yang betina bos harganya berapa ini? harganya 2,5 ini udah mapan temen masih udah mapan bos ini sama? sama cuma ini kayak ada alis putihnya di sayap ya? iya tapi yang PH ada? PH ada PH nya? oh iya maksudnya yang PH berapa nih? nih bener-bener udah keliatan hitamnya bos oke jadi mau dihargai berapa nih? ini menurut aku udah 100% jantan nih kalaunya nih kalau ini ada hitamnya ya? iya iya ada hitamnya udah mau dikeluar jadi mau dihargai berapa nih? ini tak kasih murah berapa? 500 500 ribu nah ini menurut aku udah 99% jantan nih kayaknya kayaknya iya udah hitam ya? iya udah hitam karena kita pengambilan PH coba tau dari sana gak tau ini ada berapa kar nih? cuma satu bos cuma satu jadi sempat-sempat dia dapet ini baru dapet pagi-pagi sama barengan Mureh Palangkal tau pengirimnya salah masukin dia gak tau jadinya segini rezeki ya mas ini yang udah jelas low pay ini harganya berapa mas? harganya 650 ribu bos ini mah tinggal bondel-bondel? iya bondel belum dateng bos karena memang burung ini walaupun bondel kalau mau makan buah jadi iya cepat mempunyai ya ntar harganya bisa nego dikit lah oh mas tinggal letak di sini kalau kan dikontok nomornya ya? iya nah mas ini ada cak jenggot apa ini? itu cak jenggot medan harganya mulus banget berapa nih? harganya 2,5 ini maksudnya murus ekornya cuma jadinya agak rontok ya? iya ini mah cuma satu ekor? cuma satu ekor oke mas ini sebelahnya ada anis gemak lagi iya bos yang ini pake ring maksudnya ternakan atau gimana? itu ternakan bos yang harganya berapa nih? harganya 5,5 ini masih udah ngepur ya udah maniri iya udah ngepur maksudnya cuma kalau jantan betinanya gimana nih? gimana? jantan betinanya gimana nih? jantan betinanya gimana nih? jantan betinanya kita dari sana bergarang sih tandanya betinanya nanti bisa dibalikin oke oke mas sekarang kita kesetak burung apa nih? mure mure palangka ini jantan betinnya? ini yang jantan nih ini jantan oke jantan ini jantan dulu kata burung ekor gimana nih? ekor ya api lah hitungan api lah dibilang bondol ya gak? bondol dibilang mulus ya murus berapa nih mas? ini kita kasih harga promo cuma harga 450 450 ini burung udah berapa hari nih? burung 2 harian lah tapi di sana udah kondisi boleh dicek badannya tangkepin coba liat jadi kayak gimana nih? harga berapa ini? ini yang ini 4,5 sama 4 setengah 4 setengah ini jantan dua-duanya? jantan dua-duanya cuma kategor ekornya ya kan? iya seadanya ya seadanya setok ada berapa ekor ya? setok kalau yang kayak gini ada 4 ekor ada 4 ekor kalau yang betina ada 6 betina kayak gimana? betina seperti ini oh ini betina apa? itu betina 400 tapi ekornya mulus ya? iya ini biasanya kayak gini buat mencetak seri F mas ya? iya ini ada yang spesial ntar boleh tak tangkepin ini yang tadi ya? yang jantan 400 jantan boleh diperiksa dulu mas ini cuma harga 4,5 ya? siap mata mulus aman kaki oke? taruh semua aman gelangan aman semuanya? badan? oh gemuk ya? sudah dilihat ya? siap cukup 400 50 ribu 80 ribu oke gemuk ya? ini yang tadi katanya gimana coba tangkap ya? iya ini untuk berapa kalian? yang betina betinanya yang harganya berapa tadi nih? 400 ini gemuk-gemuk ya? gemuk oke siap aman ya? oke mas sekarang kita ke murah apa lagi nih? gak tau jangan bang kalau ini hasil ternakan ya? ini ternakan harganya berapa nih? harganya 1.300.000 ini indukannya bergarasian gemuk atau gimana ya? ini gak gemuk medan cuma kita hargin perternak oke ini ada 2 ekor sama ini ya? eee ini yang betul ini sama tempat ini? sama 1.300.000 oke ini bodinya lumayan besar ya? iya maksudnya 100 juta tungkol tungkol dari bahan tapi darawatan jantan ya? jantan 2.500.000 tapi ini maksudnya udah mau bunyi? udah mau bunyi cuma gak gacor ini hanya bursa atau pulset gak? bursa bisa kurang ngeko murus banget nah untuk yang ini pokoksi hongkong jaminan pipi putih jaminan jantan 2.500.000 bergaransi bunyi tetok cuma 1 kemarin yang jantan betina laku jadi tinggal jantan yang 1 ini bodinya ternyata? ternyata banget sekarang kita ke ruang bentar aja harganya berapa nih? harganya sepasang 500 ini kategori ekor ya lumayan lah iya cuman sebenernya ini masih bisa panjang lagi iya ini yang jantan bos jadi yang jantan yang bawah ini ya? yang putihnya yang dibawah ini ya? yang putihnya yang belakang di atas ini ya? oke ini di Bramakaburi sekarang lagi jarang mas ya? jarang oke mas sekarang kita ke stok burung apa nih mas? wah hidah paradis wah hidah paradis ini sepasang pasang harganya berapa mas? 1.700.000 1.700.000 ini stok ada berapa pasang nih? 1.700.000 mas pasang ini kemarin burung ini sempat banyak di Bramakaburi mas ya? cuman sekarang kayaknya udah berkurang ya? iya berkurang karena kalau burung itu musiman oke mas di bagian atas ini burung apa nih mas? gagak Sulawesi gagak Sulawesi harganya berapa nih? harganya 1.100.000 1.100.000 burung udah ngepur atau belum nih? purtotal oh udah purtotal jadi kalau udah purtotal udah kondisi aman banget ya? nah untuk yang ini mas ini jinak banget burung apa sih? mau paraket mau paraket ini jinak ya? ini normalnya 3.000.000 kita kasih promo aja normal 3.000.000 dikasih promo berapa nih? 1.800.000 oh 1.800.000 ini jinak banget ya? enak banget cuman kalau mau dilaktif FF harus sering dipegang ya? sering dipegang oke mas ini yang diturun ada burung apa lagi mas? jalak alis api jalak alis api harganya berapa nih? harganya 750 ini selain buah udah ngepur atau belum? ngepur udah ngepur ini di Pramukapun sekarang lagi agak jarang ini mas ya? ini cuma satu ekor cuma satu ekor ini di atas ada burung samyang mas? samyang bertina samyang bertina berapa nih? hasilnya 500 ribu 500 ribu udah ngepur atau belum? udah purtotal jadi kalau udah purtotal udah kondisi banget ya mas ya? berikut mas ini ada burung jarak bali nih? ini sepasang ini sepasang harganya berapa nih? sepasang 3.500 3.500 ini masih remaja ya? remaja tapi ini rumah masih ada juga ini tapi ada sertifikatnya gak? oh jadi aman legal sentosa ya? stok ada berapa ekor? stok ada 3 pasang oh jadi masih banyak pilihan ya? di rumah ada 2 pasang oke mas ini paling ujung atas ada burung apa? pitohui ya? ada pitohui ya mulus banget harganya berapa nih? sudah purtotal ya? 8 malam ini udah purtotal 800 ribu rupiah stok ada berapa ekor? stok ada 2 ekor ini selain pisang nanti udah mulai ngepur atau belum? makanya purtotal pesong oke ini berikut ada burung jalak sekarang lagi mas? yang udah dipisahin ada 2 ekor jadi dihargain berapa nih? sama 4,500 oh sama 450 kalau udah dipisah-pisah jadi udah lebih kondisi ya? berikut mas ini ada burung apa yang turun nih? itu ada burung jalanya jalak nias harganya berapa nih? 250 ribu rupiah 250 ribu rupiah jadi kalau jalak nias burung udah jadi mas ya? iya boy ini ada burung yang turun berikut mas dipaian atasnya ada burung cucak kilo nih? saknya botina ga bot? botina berapa nih? botina 150 ribu rupiah 150 ribu rupiah taknya ada berapa ekor? tak semua atau ekor oh cuma 1 ekor oke mas paling uzung atasnya ada anis cendana mas? anis cendana berapa nih harganya? harganya 4,500 450 250 udah opur tentunya ya ada berrekor masyarakat musim Oke oke mas untuk krisinya cukup ya sama wakili teman-teman ini soal harga udah net banget atau masih nego kita sebagian ada yang masih bisa kurang ada yang udah jadi lebih lengkap tinggal datang ke sini kalau dikontak nomorannya ya terima makasih banyak mas ya oke buat untuk dua calon semoga makin bukti selalu subscribe-nya makin banyak amin amin siap mudah-mudahan mas karim semakin jaya semakin banyak pelanggan mas ya oke teman-teman itu tadi tuh review harga burung dikas mas karim yang berada di pasar burung ramukal antedasar sekiranya cukup nanti untuk lengkap tinggal dikontok aja di warianya mudah-mudahan tayang ini bermanfaat buat orang banyak jangan lupa di subscribe like komen saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh